Intro Selamat pagi apa kabar pemirsa? Senang sekali saya kembali menjumpai Anda dalam iNews Sumsal Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk menemani pagi Anda Bersama saya Anggi Pradita, inilah iNews Sumsal, selengkapnya Kita awali berita pagi ini pemirsa, Balai Besar Pelaksana Jalan Sumatera Selatan Mencatat 29 titik rawan macet di Jalan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Yang berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas Budi Kelebaran 2023 Untuk itu berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini Masing-masing titik kemacusan tersebut tersebar di tiga lintas Yaitu lintas timur berjumlah 11 titik 8 titik di lintas tengah dan lintas penghubung terletak di 7 titik Sementara untuk rawan macet di Metropolitan Palembang berada di 2 titik Yaitu Jalan Alam Syah Ratu Perwira Negara dan Jalan Sri Jaya Negara Kepala BB PJN Sumsel Budi Amin mengatakan Selain titik rawan, pihaknya juga telah memonitoring beberapa wilayah Yang berpotensi menjadi titik rawan bencana banjir maupun longsor Untuk daerah rawan longsor ada di 37 titik Sementara titik rawan banjir ada 10 titik Menyikapi hal itu, Budi berkata BB PJN Sumsel telah melakukan antisipasi Dengan penyediaan alat berat Disaster Relief Unite Yang terdiri dari ekskavator, backhaul loader, mobile crane, dump truck, mobil pickup dan juga motor grader Prinsipnya kami siap untuk dilewati jalur mudik tahun 2023 Saat ini kegiatan di lapangan sebagian masih dilaksanakan khusus untuk pembelian-pembelian rutin saja Misalnya tambah lubang, komersial seluruh, ada pemotongan rumput di median jalan Tapi untuk pekerjaan-pekerjaan berat, yang menggunakan alat berat, yang memang stabil di situ BB PJN Sumsel mengakui kesiapan sepanjang jalan nasional Provinsi Sumsel Yang akan digunakan selama masa mudik telah mencapai 95% Sementara itu juga disediakan 20 posko di berbagai titik rawan kemacetan Dari Palembang, Bapak Irawan, Ayus, melaporkan